Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oke sobat-sobat semua kita ketemu lagi di channelnya mtc media teknik seluler Mudah-mudahan kita selalu sehat dan juga diberi kelancaran baik di karir, profesi, aktivitas termasuk juga kelancaran di bidang rejeki Kita lanjut lagi ini akan membahas HP Xiaomi Redmi 9T Ini kondisi datang dalam keadaan almarhum alias mati total ini Ini kita coba nyalakan tidak ada respon sama sekali Kita coba hubungkan ke USB charge kira-kira ada respon atau tidak ini Oh ada respon ini ya Ada respon namun sangat rendah ya 0,1 ampere dan tidak ada notif apa-apa disini ya Konsumsi arus 0,1 ampere itu bisa dipastikan hardware ini Sekalipun hardwarenya banyak faktor yang menyebabkan bisa juga dari baterai, bisa juga dari IC power, bisa juga dari CPU Karena ini mati total dan respon konsumsi arusnya itu sangat rendah Kita akan coba cek dulu lebih lanjut satu per satu Terutama kita akan pastikan dulu untuk baterainya Handphonenya sudah tidak segel lagi ini ya Bautnya juga sudah beda-beda ini Langkah awal kalau kita mendapati kasus handphone yang mati total seperti ini Tidak ada respon, kita tekan power Kemudian konsumsi arusnya itu 0,1 Yang pertama adalah baterai dulu ya Jangan ke arah yang vital-vital dulu Kita akan pastikan ini baterainya kira-kira ini tidak ada kapasitas berapa Kita atur di 20V Sekarang kita cek bagian baterainya Positifnya sebelah sini ya Jadi seperti ini, ini positif sebelah kanan Kita perhatikan testernya Oh mati ya baterainya ya Tidak ada daya upaya sama sekali ini baterainya Mati ya untuk baterainya Tidak ada kapasitas alias Kita akan desktop dulu baterainya Sepertinya pernah diangkat ini baterainya ya Sudah pernah diangkat baterainya juga ini Kita akan aktifator dulu beberapa menit Nah masih nyala merah ya Berarti masih ada respon positif dari elemennya ini Kalau misalkan nyalanya merah itu aktifator saya ya Jadi kalau misalkan baterai ini isinya full Dia nyalanya biru Kalau misalkan baterainya kosong Tapi masih bisa respon Masih bisa ada tanggapan itu nyala merah Tapi kalau misalkan pas kita hubungkan ke aktifator itu Nyala dua-duanya Itu berarti elemennya mati Kalau ini masih nyala merah di saat kita hubungkan ke aktifator Mudah-mudahan saja masih bisa dipakai ini Kita tunggu beberapa menit Biasanya 2-3 menit juga sudah cukup Tapi kalau mesin sih ini sepertinya masih mulus ya Kita coba cek dengan power supply Oke kita akan coba Nyalakan mesinnya ini dengan power supply Kita perhatikan ya Untuk voltasenya di 4,2 Sekarang kita tekan tombol power Kira-kira ada respon apa enggak Ada respon ya Dan terkadang juga menyentuh di 0,1 ampere ini Gantung di 0,1 ampere berarti Ini respon IC power mestinya normal ini Ya emang kadang turun ya 0,9 ini Tapi sering masuk juga di 0,1 ampere Ini yang namanya gantung di 0,1 ampere ya Mudah-mudahan saja ini IC power masih berfungsi Sekalipun hanya mentok di 0,1 Kemudian turun-turun terus Kita tunggu dulu bagian baterai Tapi untuk handphonenya Sekalipun ada respon Enggak ada tampilan ini ya Ya mestinya sih di atas 0,1 ampere Harusnya sih ya Tidak ada respon Emang turun ya Di 0,9 0,1 Nah ini baterainya sudah kita aktifator Lebih dari 1 menit Dan konsumsi arusnya stabil sih ya 1,1 ampere Ini mestinya sih sudah cukup Kita coba aja Karena aktifator itu hanya untuk merangsang Atau mendoping Elmen baterai Seperti apa Kita coba hubungkan ke USB charge Duh malah gak terhubung ini Tadi di awal terhubung ya Ada respon Ini habis diaktifator Malah tidak sama sekali Walah Habis diaktifator Kok malah Almarhum banget Enggak ada respon sama sekali Tadi kan ada yang 0,1 Kita coba gunakan ini Power supply Oh ada nih Kalau di power supply ini ada respon Tapi enggak ada tampilan ini ya Masuk di 0,8 ampere Tapi tampilannya ini enggak ada sama sekali Enggak ada tampilan sama sekali Kita coba air fuse-nya ini ya Kita akan coba lakukan jumper air fuse Kita cari solusinya yang sederhana aja dulu ya Jangan ke arah yang ekstrim-ekstrim Kita kasih tambahan timah Di bagian ujung-ujung yang akan kita jumper Supaya kabel jumpernya ini Mudah merekat Nah ini sudah kita jumper ya Air fuse-nya Jadi seperti ini jumper air fuse itu Kita hubungkan titik apa Ujung ke ujung Kita rapikan lagi Serapih mungkin Sekarang kita akan coba tes Tapi dengan USB charge Kok malah enggak terhubung ya Pakai power supply padahal terhubung Padahal sebelum diaktifator ini Pakai USB charge kan terhubung Tidak ada tampilan sama sekali Kita akan coba dengan charger biasa ini Sama aja ya Padahal awalnya terhubung Ada respon Tapi setelah diaktifator malah Tidak ada respon Coba kita cek dulu di komputer Oh rupanya ini handphone nya Dalam kondisi terjebak Di mode Qualcomm 9008 Ini rupanya Jadi ini pas kita cek Kita hubungkan ke Komputer ke PC Itu langsung terdetect USB QD Loader 9008 Ini Kalau kasusnya seperti ini Untuk Xiaomi Redmi 9T ini Rata permasalahannya itu pada Driver PPAPT ini Kita coba aja nih Nah untuk driver PPA APT nya Ada disini ya Kita copotin dulu kameranya Kita akan fokus di kaleng ini ya Karena untuk Permasalahan Handphone ini Handphone Xiaomi Redmi ini Redmi 9C ini Kalau misalkan Otomatis Di saat kita hubungkan ke komputer Itu otomatis terjebak Di mode Qualcomm 9008 Ya kendalanya ada disini Yang namanya Driver PPA APT Atau sering juga disebut IC kaleng ya Kita akan angkat dulu ini Dan perlu hati-hati Jangan sampai Jangan sampai Soalnya di dalamnya ini kan Banyak komponen kecil Jangan sampai Goyang Nah Sudah kebuka ya Sudah kebuka ya Untuk penutupnya Nah ini yang kita maksud ya Yang namanya Driver PPA APT ini Ya Banyak juga sih Yang nyebutnya IC kaleng ini Ini IC Yang warna hitam Ini yang kecil ini Nah Fungsi daripada Draper PPA APT ini Adalah Power supply Yang Menyuplai arus Ke arah IC sinyal Ini fungsinya ya Jadi Jadi kalaupun Misalkan ada Permasalahan ini Kemudian kita Cabut Draper PPA APT Ini Handphone Bisa hidup normal Namun Kalau misalkan Tidak kita ganti Itu Sinyalnya Itu tidak ada Karena Yang menyuplai Arus Ke IC Sinyal Ya ini Fungsinya Sebelum kita lakukan Pergantian Kita akan Coba Rehot Dulu Kita coba Rehot Dulu aja Jangan langsung Ganti Untuk IC sekecil ini Rehot Nya juga Tidak perlu Kita sentuh Sentuh Atau Goyang Goyang Karena Dengan Efek Dorongan Angin Dari Blower Itu sendiri Dia juga Bisa mendorong Untuk IC Sekecil Ini Oke Kita coba Tunggu dulu Sampai Handphone Ini Dingin Sepertinya Sudah Dingin Kita Sekarang 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 Akan Tes Dulu Kira Kira Cukup Di Rehot Apa Memang Mesti Diganti Tapi Bisa Dipastikan Ya Kalau Untuk Kasusnya Xiaomi Ini Yang Terjebak Di Mode Qualcomm 9008 Itu Sudah Bisa Dipastikan Ya Dari Yang Tadi Ya Driver PP APT Itu Atau IC Kaleng Itu Jadi Jangan Kearah Yang Nekan Neko Atau Kemana Mana Oke Sekarang Kita Akan Coba Charger HP Bismillah Yurrahman Yurrahim Nah Langsung Ya Wow Istimewa Dan Konsumsi Arusnya Juga Normal Dan Seperti Yang Kita Lihat Sudah Ada Notifikasi Baterai Dengan Prosentasenya Dan Konsumsi Arusnya Juga Sangat Stabil Di 1,8 Amper Jadi Sudah Bisa Dipastikan Ini Normal Ya Untuk Penyakitnya Xiaomi Rata Rata Memang Seperti Itu Terutama Xiaomi Redmi 9T Ini Sama Dengan Poco M3 Kasusnya Kalau Misalkan Kita Mendapati Kasus HP Ini Yang Otomatis Terjebak Di Mode Qualcomm 9008 Jadi Pas Kita Hubungkan Ke PC Langsung Terdetect HSUSB QD Loader 9008 Itu Bisa Dipastikan Ya Driver Yang Tadi Driver PPA PT Atau IC Kaleng Jadi Jangan Kearah Yang Neka Neko Jangan Kemana Mana Dan Seperti Yang Kita Lihat Ternyata Ada Password Ya Coba Kita Terangkan Wow Istimewa Karena Ada Password Jadi Saya Lihat Dulu Di Notanya Ada Password Ternyata Tidak Ada Password Tapi Insya Allah Ini Handphone Sudah Normal Tidak Ada Masalah Berarti Tidak Perlu Diganti Pantesan Copot Ini Baterai Oke Alhamdulillah Normal Lancar Jaya Aman Sentosa Dan Ini Kita Jamin Mak Nyos Mak Jeleb Dan Istimewa Karena Ada Password Jadi Kita Hanya Sebatas Ini Untuk Mengetes Tapi Kesimpulannya Seperti Itu Untuk Kasus Ini Jadi Jangan Sampai Salah Eksekusi Ya Salah Prediksi Mungkin Tidak Ada Masalah Yang Penting Jangan Sampai Salah Eksekusi Dan Kebetulan Ini Juga Tidak Harus Ganti Cukup Diri Hot Oke Mudah Mudah Bisa Bermanfaat Buat Kita Semua Seperti Hal nya Kata Pepatah Bahwasannya Berbagi Itu Indah Mudah Mudahan Video Kali Ini Juga Bisa Menjadi Salah Satu Keindahan Dalam Berbagi Salam Sukses Salam Sejahtera Dan Tentu Saja Istimewa Semoga Kita Selalu Barokah Dalam Mencari Nafkah Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Tentu